Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam wik wik, salam pencinta mermut Kali ini saya akan ngecek marmut saya yang kemarin lahirannya guys, ini adalah hari ke satu ya, baru satu hari dari kemarin sore ya guys Jadi kita lihat disini, ini sudah keadaannya, sudah sehat walafian Kita akan ambil, ini yang kemarin kan mati guys Karena, apa namanya, diinjak-injak temannya Kenapa saya sarankan untuk dipisah yang hamil besar, begitu guys Jadi, supaya tidak diinjak-injak mati Nah, ini sekarang sudah sehat, sudah bisa jalan semua Tuh, sehat walafiannya Nah, sayang sekali ya, kalau misalnya tak pisah kemarin itu, pasti insya Allah akan tiga ya Karena kemarin itu benar-benar diinjak-injak guys Tapi memang udah takdirnya ya guys, jadi tidak bisa diselamatkan Dan ini bagus banget guys, aku suka banget ini Warnanya keren, ini warnanya oke, ini recommended banget kalau buat beli kayak gini nih Warnanya bagus-bagus kayak gini, turunannya pasti bagus-bagus Ini tiga warna tetap, ini coklatnya cuma sedikit tuh, kayak gini ya coklatnya Dan ini hitam putih, hitam putih, kalau hitam putih kayak dimension guys Ya, tapi ini kayak panda juga sih Bagus ya guys Gak tau ini belum tak cek jantan apa betinanya Ini masih malu-malu ya Mungkin dia Betina kali guys Jadi betina Pia Coba ya yang tau, komen ya Aku nggak bisa, nggak bisa mencet guys, jadi nggak bisa tau Ini malu-malu juga Ini kayaknya betina guys Tuh, malu dia guys Dia nggak mau dilihatin Oh, ini jantan apa ya Kalau tadi betina guys Ini betina yang hitam putih, ini kayaknya betina guys Nanti kita cek lagi ya besok-besok ya Ini betina guys Jantan semua ya Oke, kita besok cek aja Yang nggak udah ada besaran Nah, ini bagus ya guys Warnanya oke, keren Kemarin yang mati juga keren Sebelumnya warnanya juga coklat putih Hitam Kebanyakan yang coklat putih hitam nih Mulus kayak gini guys Nggak jabri Nah, saya tuh pengen punya marmut yang satu warna gitu guys Bagus, kalau satu warna Itu Ya, bagus sih Kalau yang tiga warna Tiga warna Kayak tiga warna itu banyak banget guys Jadi, saya udah agak bosan Warna yang tiga-tiga-tiga itu Tapi ya, nggak apa-apa ya Karena saya pinginnya marmut yang tiga warna Nah, ini sudah banyak yang lahiran Saya menunggu juga Yang kemarin yang jabrik Yang apa namanya Jabrik agak jumbo gitu guys Dia ada dua yang lagi hamil Hamil ya Tapi belum besar banget Kalau sudah besar Nanti kita akan taruh di kandang ini Saya lagi mau beli kandang galvanis ya guys Jadi Besok kita akan coba Membuat kandang Kemudian ada request Dari siapa ya Mas Lupa saya lamanya ya Saya mau minta videoin Tentang Penyakit-penyakit yang Ada di marmut Dan bagaimana cara mengatasinya Kita belajar Tentang permarmutan ya guys Jadi nanti Kalau misalnya Ada yang kurang pas Boleh komen ya Karena ini pengalaman saya Selama berternak marmut Itu Saya Cuma ngalamin Ada yang kutuan gitu guys Tapi Itu akan dihilang Kalau di cuci Atau disampu Atau juga dikasih kutu toks Kemarin saya sudah Sudah beli kutu toks Kita akan coba Praktekan besok ya Kalau misalnya saya bikin video lagi Oke Ini yang Anak marmutnya Nuncul guys ya Nah Kalian suka warna marmut yang apa Yang polos Atau Yang tiga warna Silahkan kalian komen ya Kalau yang suka tiga warna Boleh di komen Kalau yang Suka polos Boleh komen Kalau yang suka jabrik Atau yang suka Apa namanya Bentuknya Macem-macem gitu ya guys Boleh di komen Atau yang suka hias Juga boleh komen ya Jadi kalau marmut saya Marmut lokal biasa Tapi ada marmut yang spesial Artinya dia lokal Tapi Dia Satu warna gitu guys Nah Ini Lagi Kayaknya Butuh Asi banyak guys ya Jadi kayak gini Ini Memang butuh Asi banyak dan kehangatan Dari induk Asi Ini Juga guys Dipisah ya Jadi kalau udah Satu minggu atau Satu bulan Bolehlah dicampur Biar Nanti anaknya Lebih besar lagi Terus kalau Pengen cepat Hamil lagi Ya udah Dicampurin aja Oke deh guys Kayak gitu Saya Cukupkan sampai disini Salam wikmik Oh iya Itu yang lagi hamil juga guys Lagi hamil ya Itu dia Lagi hamil besar Banget Itu temennya Oh Apa ya Ya ini hamil besar Hamil pertama ya guys Oke Sampai ketemu di vlog Will ikutnya Salam wikmik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu